selamat menikmati pengelolaan tentang yayasan nah cuma pada kesempatan ini saya ingin mengajak untuk membicarakan atau membincangkan pengelola yayasan ini dalam sudut pandang atau pendekatan apa namanya, undang-undang dalam pendekatan undang-undang mengapa mengapa kita ini berbicara tentang undang-undang mengapa kita harus berbincang tentang undang-undang ini, karena ini penting kenapa penting? pertama setidaknya ada empat alasan kenapa kita ini membicarakan tentang yayasan jadi yang pertama itu adalah kita dengan membahas atau memahami undang-undang yayasan ini tentu diharapkan nanti kita bisa melakukan pengelolaan terhadap yayasan ini lebih baik lagi lebih baik lagi yang kedua adalah memastikan bahwa pengelolaan yayasan itu berada dalam koridor hukum yang berlaku koridor yang berlaku karena yayasan ini sudah memiliki aturan hukum dan karenanya kemudian dengan memahami undang-undang yayasan ini kita berharap kita bisa memastikan bahwa pengelola yayasan yang nantar diberikan dalam masyarakat umum ini tidak bertentangan atau tidak melanggar aturan hukum yang berlaku nah karenanya dengan demikian maka kita harapkan dari memahami undang-undang yayasan ini para pengelola yayasan itu terhindar dari delik delik hukum para pemirsa yang dirahmatilah Allah tidak sedikit ya pengelola yayasan yang notabene adalah masyarakat umum ini mengelola yayasan tanpa memahami undang-undang yayasan dengan cukup sehingga kadang-kadang ada persoalan-persoalan blunder di belakang harus dihadapi ya seandainya pemahaman yang dimiliki sejak awal ya kasus-kasus atau persoalan-persoalan di belakang yang berkaitan dengan hukum itu mudah-mudahan bisa dihindarkan ya mudah-mudahan bisa dihindarkan nah itu karena dalam yayasan ini dalam undang-undang ini terdiri dari 16 47 73 pasal maka sifatnya kita meng-highlight saja ya kita meng-highlight saja ya nah izinkan saya mengajak untuk melihat dari beberapa poin penting yang harus kita pahami dan kita sadari bersama yang pertama di pasal 1 itu bapak ibu sekalian dari materi Allah harus kita pahami yayasan ini sesungguhnya apa yayasan ini adalah badan hukum yayasan ini badan hukum terdiri dari kekayaan yang dipisahkan jadi ada kekayaan yang dipisahkan jadi mendirikan yayasan ini adalah kita memisahkan kekayaan kita ya dari kepemilikan pribadi diperuntukkan untuk tujuan tertentu nah tujuan tertentunya ini ya tujuan tertentunya ini sudah diatur dalam undang-undang ini yang pertama itu adalah tujuan sosial yang kedua keagamaan yang ketiga adalah kemanusiaan ya nah sehingga dengan demikian maka tujuannya itu tidak profit aslinya ya tidak profit yang tidak mempunyai anggota jadi yayasan ini tidak seperti ormas salah satu bedanya dengan ormas adalah yayasan tidak punya anggota ya yayasan tidak punya anggota nah sehingga apa yayasan ini lebih seperti tim kecil ya tim kecil yang isinya itu adalah ada pembina ada pengurus ada pengawas ya yang kemudian dengan itu mereka melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditentukan bersama itu ya nah disini ada catatan pentingnya itu adalah ada kekayaan yang dipisahkan kekayaan dipisahkan dari kekayaan pribadi ya boleh itu kekayaan dari para pendiri yang dikumpulkan atau salah seorang pendiri ya lalu kemudian berdasarkan kekayaan yang dipisahkan itulah kemudian yayasan ini melakukan atau memulai melakukan aktivitasnya ya jadi demikian bapak ibu ya kadang-kadang kita ini membuat yayasan tapi tidak jelas ya kekayaan yang dipisahkan itu tidak jelas nah berikutnya ya di pasal 3 ya ini penting untuk kita pahami ya memang betul tujuannya yayasan itu kinerlaba tidak ada orientasi profit tapi ketika kita mengelola kegiatan berkaitan dengan kemanusiaan sosial keagamaan ya melibatkan banyak orang melibatkan banyak resursus sumber daya bukan berarti tidak perlu biaya maka dia perlu biaya dan untuk mendapatkan biaya ini di pasal 3 itu disebutkan disebutkan bahwa yayasan itu dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan dari yayasan yang ditentukan itu caranya gimana ya bisa dia mendirikan mendirikan sebuah badan usaha atau dia ikut serta dalam pengelolaan sebuah badan usaha ya caranya apa ya apa yang diikut sertakan ya modalnya itu kekayaan yang dipisahkan yang dari apa kepemilikan pribadinya para pendiri itu kemudian di sebagainya dikelola untuk membuat badan usaha atau ikut serta dalam pengelolaan badan usaha yang sudah jalan nah sehingga dengan demikian dia punya pendapatan pemasukan yang yang jelas sumbernya untuk membiayai kegiatan-kegiatannya nah disini penting ya karena seringkali kita menganggap bahwa yayasan itu sudah tidak boleh melakukan kegiatan usaha boleh secara undang-undang bahkan itu penting penting untuk memberikan kepastian yayasan ini punya sumber dana yang jelas kalau ada badan usahanya badan usaha ini nanti akan mengikuti ketentuan badan usaha ketentuan perundangan badan usaha maka akhirnya dia sifatnya publik kemudian bisa di audit dan seterusnya jelas dan ini kemudian akan memasok penghasilannya kepada kepada pembiayaan yang dibutuhkan oleh yayasan nah itu yang yang penting harus kita pahami jadi sekarang ini kan mentalnya mentalnya mental dari apa namanya mental dari para pengurus yayasan itu mental minta-minta jadi mencari donasi saja karena apa karena itu tadi dimiliki frame bahwa yayasan itu tidak boleh melakukan usaha kegiatan usaha boleh secara aturan undang-undang ada payungnya itu nah jadi seperti itu pasal 3 ini penting untuk kita pahami nah yayasan itu tidak yang menjadi penting untuk kita pahami adalah kalau sudah punya badan usaha seperti yang diatur pasal 3 ini ayah 2 payasan itu tidak boleh membagikan hasil usaha kegiatannya hasil kegiatan usahanya itu kepada pembina pengurus dan pengawas nah ini yang penting untuk dipahami jadi murni penghasilan dari kegiatan usaha itu masuk menjadi khasnya yayasan masuk menjadi khasnya yayasan nah jadi yang sudah menjadi pengurus pengawas itu memang harus merelakan diri untuk tidak mendapatkan keuntungan dari kegiatan yayasan termasuk kegiatan mengelola badan usahanya gitu ya disinilah mental sosial itu di di apa namanya diperlukan bagi para pembina pengurus dan pengawas kalau mental ini gak dimiliki ya ketika nanti yayasan ini memiliki badan usaha maka disitulah kemudian akan menjadi problem-problem yang kemudian mengarah kepada sengketa antara entah itu yayasan apa pembinanya dengan pengurus atau antar pengurus dan seterusnya nah ini penting ini penting untuk kita sadari bersama nah bapak ibu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah selanjutnya kita akan coba melihat di pasal 5 pasal 5 ini di ketentuan perundangan yang lama itu dilarang jadi diatur itu tentang kekayaan yayasan itu dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina pengurus pengawas karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan nah ini agak dirubah dirubah di undang-undang yang baru ya undang-undang perubahan undang-undang tahun 2004 jadi kekayaan yayasan itu baik berupa uang barang maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung baik dalam bentuk gaji jadi ada ada lebih jelas lagi gaji upah honor atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang yang itu diterimakan kepada pembina pengurus dan pengawas itu tidak boleh jadi ini lebih jelas kalau di undang-undang yang lama itu agak sumir jadi karet nanti itu bisa jadi pasal karet bisa jadi pasal sengketa kalau disini ini sudah jelas di undang-undang 2004 di undang-undang 2004 itu jelas bahwa tidak boleh dalam bentuk apapun termasuk dalam bentuk gaji gak boleh upah gak boleh honor gak boleh atau bentuk lain nah ini penting untuk kita pahami bersama sehingga nanti kita tidak masuk dalam delik-delik hukum ketika mengelola yayasan ini itu yang di pasal 5 ayat 1 nah di undang-undang baru ini di pasal 5 itu ada lagi di ayat 2 nya nah disinilah kemudian memberikan ruang di undang-undang perubahan 2004 itu bahwa pengurus yayasan itu bisa menerima gaji upah atau honor dalam hal pengurus yayasan ini bukan pendiri yayasan dia dan tidak punya afiliasi dengan pendiri pembina dan pengawas maksudnya tidak ada hubungan kerabat tidak punya ada hubungan keluarga dengan pendiri pembina dan pengawas jadi pertama dia bukan pendiri itu dia boleh dikasih honor dikasih gaji atau upah nah tetapi dia tidak boleh punya afiliasi hubungan dengan pendiri pembina dan pengawas kalau kita ingin menata yayasan lebih profesional itu kita tempatkan ketua pengurus yang dia tidak punya afiliasi kepada pendiri pengawas dan pembina nah lalu dia baru boleh digaji diupah atau diberi honor ketika dia melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh artinya ngantor ada jam kantor dan boleh baru boleh digaji ketika ini diatur dianggaran dasar yayasan nah persoalannya bapak ibu para pemirsa sekalian seringkali kita ini mendirikan yayasan tapi tidak memiliki kemauan untuk menyiapkan ADART-nya memahami ADART-nya bahkan ADART- ini dijahitkan istilahnya dijahitkan kepada orang untuk dibikinkan ini persoalan mestinya itu kita yang mengatur disitu boleh kita menggunakan konsultan misalnya seorang notaris tapi kemudian yang mengeksusi itu kita nah seringkali kita ini mendirikan yayasan ADART-nya itu Yus Pokoe ngelundung semprong terserah notarisnya ini hati-hati nah kalau kita punya rencana bahwa ini nanti pengurus digaji karenanya kemudian pengurus tidak boleh ada afiliasi dengan pembina pembina maupun pengawas lalu dia kita atur jam kerjanya lalu penggajiannya itu di ADART maka kita bisa memberikan gaji kepada pengurus dan biasanya kalau ini kita lakukan yang sangat lebih perfect lebih bagus performanya kimmerjanya nah yang sering itu kita tidak mengarah kepada begini pengurus di jarnong gelundung semprong akhirnya pengurus juga sifatnya ini sosial sehingga tidak punya tuntutan kewajiban yang lebih kecuali tanggung jawab sosialnya nah kalau ada gaji itu nanti akan ada tuntutan yang lebih yang lebih nah bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah di pasal yang ketiga di pasal lima ayat yang ketiga terakhir ini ya honornya itu nanti gajinya pengurus itu ditentukan oleh oleh pembina sesuai dengan kemampuan dari keuangan yayasan keuangan pembina ya dalam pandangan pembina jadi ini ketentuan ini yang bikin adalah pembina jadi pembina ini dalam konteks perusahaan itu kayak owner nah bapak ibu sekalian dirahmati oleh Allah demikian tadi apa namanya hal-hal yang penting di bagian pertama terkait dengan memahami yayasan menggunakan pendekatan undang-undang ini penting di bagian pertama ini yayasan itu apa lalu kemudian posisi kekayaan itu penting lalu apakah boleh melakukan bisnis atau mengelola badan usaha itu boleh lalu yang ketiga apakah boleh digaji itu boleh tapi ada ketentuan dan syarat yang seperti tadi harus dipenuhi demikian semoga bermanfaat semoga para pengelola yayasan ini bisa melakukan rekonstruksi pembinaan yayasan sehingga semua kinerja yayasan yang ada ini menjadi lebih baik dan itu akan menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan ini akan meringankan kerjaan negara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih